Jejaran TNI dan Polri terus berkomitmen memperkuat sinergisitas mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan aman, lancar, dan damai. Kedua institusi itu juga memastikan kegiatan pemilu berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diatur. Hal tersebut ditegaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Babes Polri di Jakarta Selatan. Kapolri mengakui munculnya isu ketidaknetralan aparat di tengah masyarakat. Karena itu TNI dan Polri harus menjawabnya dan sekaligus menjamin pemilu damai dan aman. Kapolri juga memastikan pelaksanaan kampanye sampai dengan kegiatan di TPS, pengawalan rekapitulasi surat suara, termasuk menghadapi sengketa. Semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai. Meskipun dalam pesta demokrasi terjadi perbedaan pendapat atau pilihan. Kita ingin memastikan bahwa yang namanya kegiatan tahapan pemilu, distribusinya, kemudian pelaksanaan kampanyenya, sampai dengan kegiatan di TPS nanti, pengawalan rekap menghadapi sengketa-sengketa yang ada, semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai. Di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan pilihan. Dan itu bagi dari demokrasi dan tugas kita mengawal agar demokrasi bisa berjalan dengan baik.